kunci, kunci tiba-tiba hilang udah sampe rumah kunci hilang itu parah sih ini susah nih nanti kalo aku jawab salah satunya dibully ya gue diri kita, kekurangan kita itu adalah diri kita sendiri jadi memantaskan diri untuk pasangan kita gitu halo semua, hari ini aku bakal di challenge untuk baca pertanyaan dengan tema lebih dekat dengan so kita mulai ya kita nyalain dulu nih ini takut banget loh 3 ini kelebihan oke kita acak ya pilih pertanyaan apa nih apakah kehidupan kamu saat ini sudah sesuai ekspetasi kamu tidak tidak mungkin 80-30% lah aku soalnya happy sih sebenernya happy dikelilingi sama orang-orang baik sisanya tinggal cita-cita aja oke next cita-cita dalam waktu dekat ke apa yang paling oke cita-cita dalam waktu dekat adalah aku pengen gue internasional sih jajah tapi kayaknya bisa lah bisa lah duain aja oke next aku telebak satu dua tiga oke oke lagi 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 pertanyaan yang menantang dong ntar dikasih beneran susah deskripsikan akhir pekan idealmu hmm sebenarnya adalah idealku tuh pokoknya pergi tanpa ada drama tanpa ada yang ketinggalan karena orangnya ceroboh banget apa-apa ada aja yang ketinggalan itu ideal menurutku apa kak yang pernah ketinggalan udah jauh kan kunci kunci tiba-tiba ilang udah sampe udah sampe rumah kunci ilang itu itu parah sih ada kunci cadangan cuman itu parah sih maksudnya untuk ceroboh kayak itu yang paling parah sih oke next ya iya iya terlalu satu dua tiga ini kalau ini guguknya nggak bangun berarti aku menang oke next 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 menurutmu jodoh itu cerminan cerminan diri atau saling melengkapi wah ini susah nih nanti kalau aku jawab salah satunya dibully ya gue ee oke jodoh itu adalah cerminan diri yang kalau misalnya kita adalah orang yang baik biasanya jodohnya orangnya baik juga gitu iya gak sih tapi kalau misalnya kita orang yang nggak gitu baik biasanya jodohnya nggak gitu baik juga soalnya kayak tentu selalu memasangkan orang yang sufrekuensi walaupun mungkin satunya sukanya apa satunya sukanya apa yang saling melengkapi tapi kalau misalnya ada kekurangan satu sama lain di pasangan misalnya pasangan kita tuh gak rajin menabung terus ruginya di kita dong jadi yang harus melengkapi diri kita kekurangan kita itu adalah diri kita sendiri jadi memantaskan diri untuk pasangan kita gitu jadi jangan kalau misalnya iya kok orangnya gini kamu harus belajar untuk menjadi lebih baik ya hehehe mantap oke next dua terakhir ya dua terakhir satu lagi ini ambilin tulang-tulang iya hehehe mana bunyinya lucu kayak kode ini kode oke next next kok ini oke barang paling mahal apa yang kamu beli dalam setahun ini waduh ini kita sombong gimana ini ya sih aku orangnya lebih baik bersedekah sih dibanding beli barang-barang yang mahal aku soalnya biasanya kalau makeup mungkin aku agak milih-milih cuman kalau bareng kayak tas itu biasanya tas atau baju itu aku tambahin aksesoris jadi keliatan kayak baru terutama untuk tips fashion outfit supaya keliatan gak pakai baju yang sama adalah memakai baju warna hitam jadi kalau misalnya kamu pakai baju hitam terus misalnya mau dipasalin sama apa gak keliatan kalau itu dipakai udah berapa kali terus tambahin aksesoris misalnya kayak gini aksesoris ini atau mungkin aksesoris lainnya pokoknya itu sih tips aku tips ya iya oke next terakhir ini dinyalain terus aja kak oke dinyalain terus ya dua ah tulang oke ih takut banget loh oke 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 berhasil ya arti kebebasan untuk kamu sebenernya kalau terlalu bebas nanti ngerasa kesepian loh bener nanti kalau misalnya ih gak enak ya di gak dibolehin ini pergi sama pacar nanti kalau gak ada pacar ngerasa kesepian eee gak dibolehin mama keluar keluar nanti gak ada mama ngerasa kesepian hahaha jadi kebebasan itu sebenernya apa ya gak ada sih menurut aku eee mending ada peraturan tapi kita ngerasa selalu ada orang yang di samping kita karena orang itu care ke kita daripada bener-bener bebas tapi ngerasa kesepian itu sih udah satu lagi ya kak apa gimana nih udah lima kan ya kak iya lima sudah yeay oke yeay aku berhasil emang kok mana ini serunya ini tapi dengan emoticon yang ane 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 oh oke oke emoji ane 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 aku berhasil aku graduate untuk ngambilin tulang-tulang iya oke so itu tadi challenge lebih dekat dengan media dan jangan lupa dengerin lagu aku myself di seluruh platform kesayangan kalian dan youtube putum media terima kasih oh iya satu lagi kalau misalnya kalian mau lihat update-an aku biasanya aku lebih aktif di instagram instagram aku putum media kalau mau lihat konten-konten receh aku ada di tiktok aku putum media underscore il thank you